Intro Mengalir lintas Banua hari ini Badan Pengawas Pemilu Banjarmasin gelar rapat pengawasan pemungutan dan penghitungan suara hingga pemetaan kerawanan pelanggaran pemilu Jelang pelaksanaan pemilu yang jatuh pada tangga 14 Februari 2024 nanti Badan Pengawas Pemilu Bawasu Banjarmasin melakukan rapat pengawasan pemungutan dan penghitungan hingga pemetaan kerawanan pelanggaran pemilu Hal ini dalam rangka persiapan dan penguatan pengawasan serta penyamaan persepsi pada tahapan pemungutan dan penghitungan baik di tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan dan tempat pemungutan suara atau TPS Mengangkat tema menjaga integritas suara rakyat untuk keberhasilan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 Kegiatan ini dibuka Koordinator Divisi Kordi Pencegahan Partisipasi Masyarakat, Parmas dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kalsel, Tessa Aci Budiono diikuti seluruh ketua dan anggota penitia pengawas pemilu tingkat kecamatan Panwasjam berlangsung di salah satu hotel di Banjarmasin baru-baru tadi Kordi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kota Banjarmasin Muhammad Yasar menyampaikan kegiatan ini dilakukan agar Panwasjam dan jajaran di bawahnya benar-benar memahami aturan Koordinasi terkait dengan persiapan pengawasan pengut hitung Karena sebentar lagi, 18 hari lagi kita akan masuk kepada pengut hitung yang tentunya kita perlu jajaran ini memahami betul aturan-aturan yang ada yang nantinya juga perlu disampaikan kepada rekan-rekan kita di tingkat pengawas kelurahan dan juga di tingkat pengawas TPS Jadi hari ini kita mendatangkan beberapa narasumber terkait dengan memetakan kerawanan-kerawanan ya kemudian juga akan kita simulasikan ya terkait dengan kerawanan yang ada di TPS pada saat hari ini Dalam waktu dekat pihaknya juga akan merilis TPS yang rawan hingga dapat menjadi perhatian bersama Murtasiyah, Bancar TV